Pemirsa prestasi olahraga tak bisa lepas dari sistem pengembangan usia dini, tak terkecuali dalam sepak bola. Sebagai salah satu lumbung atlet sepak bola di tanah air, puluhan sekolah sepak bola di Jember tetap menunjukkan eksistensinya, meski minim sarana maupun sokongan dana. Hampir setiap sore, lapangan di kompleks sekolah calon Bintara di Kecamatan Sumber Sari Jember selalu dipenuhi puluhan anak yang berlatih sepak bola. Ya, mereka adalah siswa Jember Football School, salah satu sekolah sepak bola jenjang usia dini dengan sistem pengembangan profesional. Ada pun materi yang diajarkan menyesuaikan tingkat usia, mulai dari pengenalan dasar sampai pengembangan skill lanjutan. Pola edukasi berjenjang ini diberikan untuk menanamkan fondasi yang kuat pada anak dalam bermain sepak bola. Ketertarikan anak-anak di Jember untuk menekuni olahraga ini juga tak bisa dianggap sepele. Dengan dukungan penuh dari orang tua, antusias berlatih mereka juga sangat tinggi. Sudah berapa lama mungkin berlatih anaknya? Sudah hampir satu tahun. Usia berapa Pak? Usia tujuh tahun. Jadi latihan mulai dari usia enam tahun. Lebih ke aktivitas olahraga, kemudian sosialisasi dengan teman-teman baru. Perkembangan teknis dari sepak bola juga dari enam tahun ke tujuh tahun itu perkembangannya sangat pesat. Ya intinya olahraga lah, intinya olahraga buat anak-anak ini supaya lebih sehat lagi. Kalau anaknya latihan aktif terus pastikan prestasi ngikutin sendiri. Seperti itu. Jadi sebagai orang tua ya harus tetap mendukung dari seusia dini mungkin gitu. Namun sayang, tingginya minat berlatih ternyata tak sebanding lurus dengan jumlah kompetisi yang ada. Sehingga hal ini cukup menjadi kendala bagi pengembangan potensi para siswa sekolah sepak bola di Jombar. Yang paling terpenting itu senang ya di fase kegembiraan di usia enam sampai sembilan tahun. Baru di sepuluh sampai tiga belas itu di pengembangan skill. Kalau potensi anak-anak di Jombar yang saya tahu itu bagus-bagus, punya bakat. Tergantung pelatih. Kalau pelatih bisa memperbaiki fondasi, itu insya Allah banyak potensi di Jombar ini. Semi pro itu seperti di Gatok Store itu. Nah, terus yang lainnya nggak ada juga. Itu cuma seperti event-event, seperti turnamen itu aja yang sehari dua hari selesai. Karena di sini di Jombar sendiri tidak ada kompetisi. Ya semoga dari askap Jombar memberikan dukungan penuh perkembangan sepak bola melalui kompetisi. Tak hanya itu, kendala lain juga berupa sarana utama, yakni lapangan yang memadai. Sampai jumlah bola sebagai perlengkapan dasar dalam olahraga paling populer sejagat ini. Alih-alih memberikan penghargaan pada siswa berprestasi, demi bisa mengikuti kompetisi bahkan hingga keurusan konsumsi. Sekolah dan siswa tak jarang harus patungan, sebab sokongan dari sponsor juga sangat minim. Kalau saya melihat itu memang banyak, SSB-nya banyak, beberapa daerah banyak. Cuman supporting pemerintah daerah berkait dengan sarana dan lapangan itu masih memang sangat-sangat kurang. Sentuhan-sentuhan pemerintah daerah bahwasannya Jember itu mempunyai potensi itu juga masih sangat kurang. Sehingga SSB yang ada itu ya menghidupinya dengan suadaya, dengan hiuran sendiri, dengan dana-dana yang dari peserta sendiri itu yang akibatnya juga tidak maksimal. Seperti tadi pengadaan bola, pengadaan yang lainnya, misalnya alat-alat untuk kelengkapan peningkatan fisik itu juga masih sangat kurang. Itu yang terjadi di Jember sebenarnya. Kondisi ini tentu cukup memprihatinkan. Satu sisi siswa didorong untuk berprestasi. Namun di sisi lain, dukungan bagi mereka juga jauh dari kata cukup. Para pegiat sepak bola pun berharap agar pemerintah mulai memberikan perhatian lebih bagi para talenta belia sepak bola sebagai aset masa depan yang kelak mampu mengharumkan nama Jember.